Terima kasih Anda kembali menyaksikan AINIS Papua. Pemirsa Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Yowari, Petronella Risa Masu, mengatakan upaya pencegahan polio adalah hal terpenting agar tidak terjadi kasus polio kepada anak-anak. Petronella menyatakan untuk di Kabupaten Jepura, belum diketahui ada pasien polio yang dirawat di rumah sakit. Pihaknya selama ini telah melakukan pencegahan yang dilakukan rumah sakit bersama dengan petugas kesehatan di Puskesmas melalui mekanisme yang sudah ada yakni melalui pemeriksaan tinja ke laboratorium hingga mendapatkan diaknosa polio. Mudah-mudahan dengan upaya PIN yang tahun ini diselenggarakan secara nasional upaya dari pemerintah untuk bisa mencegah polio pada anak-anak bisa dilakukan. Makanya kami juga menghimbau supaya sekarang upaya pencegahan yang penting salah satunya dengan PIN polio kemudian ini. Jadi sesuai dengan kelompok sasaran ya yang sudah diinformasikan dari PINAS Kesehatan itu mohon supaya dipatuhi warga masyarakat. Semua warga masyarakat yang punya anak usia... Ia berharap ke depan dengan adanya upaya pekan imunisasi polio yang dilakukan secara nasional dapat dilakukan dengan baik. Pihaknya menghimbau pelaksanaan PIN polio tahun 2024 ini sesuai dengan kelompok dan sasaran yang diinformasikan dari DINAS Kesehatan agar dapat dipatuhi oleh masyarakat. Petrodelo juga menyebutkan koordinasi rumah sakit dengan FASKES tingkat bawah dilakukan secara resmi melalui panggilan telepon dan grup aplikasi WhatsApp. Dari Kabupaten Jepura, Cornelia Mudumi, Ainis Jepura melaporkan. Terima kasih telah menonton!